Sekarang bisa dimulai ya? Iya. Pak Rizal. Kita siap ya mulai ya. Miss Meli. Silakan Miss Meli. Sudah. Sudah ya. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Wa Rahmatullahi Wabarakatuh. Wa Alaikumussalam. Wa Alhamdulillahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa Bihil Nasta'in. Wa Ala Umuri Duniawad-Din. Wa Salatu Wasalamu Ala Asrofil Anbiya'i Wal Mursalin. Wa Ala Alihi Wasohbi Ajma'in. Amma Ba'adu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dedy Hidayat. Selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD. Yang kami hormati Ketua BKOM SD Islam Al-Azhar BSD. Ibu Mita Andi beserta para BPH yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SD Islam Al-Azhar BSD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan keberkahan serta kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengadakan ancara ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita bisa melaksanakan daring khutmil Quran yang dihadiri oleh seluruh guru dan karyawan beserta BKOM SD Islam Al-Azhar BSD. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara khutmil Quran SD Islam Al-Azhar BSD. Ada pun yaitu yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD. Yang ketiga sambutan Ketua BKOM SD Islam Al-Azhar BSD. Yang keempat khutmil Quran Guru dan BKOM SD Islam Al-Azhar BSD. Yang kelima adalah tausiyah dan yang keenam adalah doa. Hadirin yang berbahagia. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar BSD kepada Bapak Dr. Andes Haji Deddy Hidayat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Syahadu Allah ilaha illahu wasadu anna muhammada rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Waala alihi wassohbihi azmain amma abad. Yang saya hormati Ketua BKOM dan Pengurus BKOM SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah SWT bahwa kita bisa melaksanakan Khatmil Quran dan Tausiyah Ramadan. Ini dalam rintah silaturahim dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Bahwa sampai hari ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan full. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang yang barukah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan mudah-mudahan acara Khatmil Quran ini adalah yang pertama dan ada yang kedua. Kalau hari Jumat itu Khatmil Quran-nya yayasan. Kalau Rabu, Khatmil Quran-nya adalah SD Islam Al-Azhar BSD. Insya Allah Rabu depan kita akan melaksanakan satu kali lagi di bulan Ramadan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan Ketua BKOM beserta Pengurus BKOM yang saya hormati. Ini rasa kangen. Rasa kangen Bapak, Ibu guru sama Ketua BKOM dan Pengurus BKOM. Karena hampir dua bulan ini tidak bertatap muka. Tapi Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan berkah, barokah, maka kita bisa bersilaturahim di dunia maya. Agak kaku nih sambutannya. Jadi saya melihatkan handphone ini. Kemudian Bapak, Ibu saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan. Bapak, Ibu guru sudah membaca Al-Quran. Insya Allah Bapak, Ibu guru. Ini adalah sifatnya rasa syukur kita bersama-sama. Rasa syukur kita bersama-sama. Apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Insya Allah dari saya cukup. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Terima kasih kepada Ketua BKOM dan Pengurus BKOM. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua BKOM SD Islam Al-Azhar BSD. Kepada Ibu Mita Andi, kami persilahkan. Terima kasih, Miss Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru dan BPHBKOM yang saya cintai. Alhamdulillah hari kini kita bisa bertatap buka walaupun lewat online ya Bu ya. Alhamdulillah terima kasih Pak Deddy udah mengundang BKOM untuk ikut serta dalam hotmail Quran dan tausia di grup guru-guru dan guru-guru. Terus terang saya merasa senang ya diundang tapi di satu sisi kita sudah lama tidak ke sekolah dan acara sekolah juga sudah enggak berlangsung. Berlangsung. Kalau kemarin Terry yang ikut tulangan di sini sekarang posisinya saya di sini jadi terserang ini saya kurang begitu bisa makanya Terry ada di sebelah saya ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap buka bisa ngobrol bareng di online sebenarnya kalau dibilang sedih ya sedih gitu. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang sekarang ini COVID-19 yang lagi rame. Semoga bapak ibu guru dan teman-teman saya semuanya sehat selalu dan kuasa kita berjalan dengan lancar. Terus terang disini saya karena ketemu disini sebenarnya merasa sedih karena kegiatan semuanya tidak berjalan dengan yang kita inginkan. khususnya untuk kelas 6 semua yang kita rencanakan tidak berjalan karena semua ininya di tangan Allah. Saya bingung mau ngomong apa. Yang pasti saya senang bisa bertatap muka dan bisa berbicara langsung walaupun lewat online bersama bapak dan ibu guru. Terus terang saya kangen banget sama bapak ibu guru. Kangen banget. Dan ini adalah tahun terakhir saya untuk menjadi ketua BKOP dan tahun saya terakhir untuk di SD. Saya mohon maaf lahir batin ya bapak ibu guru kalau ada saya kata-kata yang salah. Tapi Alhamdulillah kemarin jalan-jalan untung sudah berjalan. Kalau tidak jalan-jalan tidak bisa kita laksanakan. Terima kasih Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Mita. Baiklah hadirin semuanya. Acara selanjutnya yaitu acara inti Khotmil Quran bersama SD Islam Al-Azhar BSD dan BKOM yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Hadzah Srihayati dan Bapak Budhofar Firmanusah S.A.G. Kepadanya dipersilahkan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan wakil, ketua BKOMS beserta jajaran atau BPH, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SD Islam Al-Azhar BSD yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Marilah kita bersama-sama mengikuti Khotmil Quran dengan baik mudah-mudahan. Kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah SWT sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiyah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan mudah-mudahan cobaan yang sedang kita alami di Indonesia dan dunia COVID-19 segera berakhir dengan penuh keberkahan. Bapak-Ibu yang kami hormati pada kesempatan ini di Khotmil Quran, kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan kepada arwah-arwah yang sudah mendahuli kita, keluarga kita, para pendiri-pendiri Al-Azhar BSD, dan teman-teman yang sudah meneluhi kita. Dan di Khotmil Quran ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Atak, Khafur, sampai surat Anas, kita tutup dengan senandum Al-Quran. Nah, untuk tertiknya Khotmil Quran, Yomadillah, kita ikuti Khotmil Quran, SD Islam Al-Azhar BSD, serta BKOM, dengan nada, murosal, SD Islam Al-Azhar dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Menurut, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ummatina wajadadina wajadatina 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 waj Tua pelaksana hadir yang telah mendahului kita Bapak dan Ibu Guru S.R. Islam Al-Ajar B.S.D. T.K. S.M.P. S.M.A. Yang telah mendahului kita Kita doakan merumdahan Allah tetapkan iman Islamnya Allah lapangan kuburnya tetap dimudahkan Dan lapangan Surganya nanti Di dalam kubur Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasyayim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya Amidin Iyaka na'budu Iyaka nasa'in Idina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina Nanta alayhim Ghairil mawuj Alayhim Walakta al-lain Suma ilahhi Jamil kubur Min al-muslimin Awal muslimat Wal-mu'minina Awal-mu'minat Mimma shariq al-azila Maghuribya Feein karriya Bakhriya Minyaninya Ila shimhaliha Min qafila qafila Zun-azam Ila yomil qiyama Shogunilahum Al-Fatiha A'udzubillahiminasyayiton Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya Amidin Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka na'sta'in Perlahan lahir dan batin Dan mudah-mudahan tentunya Semua kita terlindah dari Ya'ab COVID-19 Yang sampai hari ini belum selesai Sudahkan Allah cepat angkat semuanya Dan bisa beraktifitas Seperti semula Lahu al-Fatiha A'udzubillahiminasyayiton Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya Amidin Iyaka na'abudu Iyaka na'sta'in Ihdina sirat al-mustakim Al-Fatiha 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 La ilaha illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya Amidin Iyaka na'abudu Wa Iyaka nasta'in Iyaka na'abudu Al-Fatiha 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 Alhamdulillah 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 Inna shani'aka huwa al-abtar La ilaha illallah huwa Allahu Akbar Bismillah Al-Kafirun La abudu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma'abud Wa la ana abidum ma'abattum Wa la antum abiduna ma'abud La kum dinukum wa li'in La ilaha illallah huwa al-abadu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tana Tawwakan at-taw La ilaha illallah wa Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu 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 Demikianlah khutmil Quran yang sudah kita ikuti bersama Baiklah hadirin rahimahumullah Selanjutnya kita melanjutkan acara berikutnya Namun sebelum kita melanjutkan acara atau agenda Yaitu tausiyah kami ucapkan selamat bergabung Kepada Bapak Parnoyadi, Bapak Mukrim, dan Bapak Malik Dan juga Ibu Pempi dari BKOMS Baiklah acara selanjutnya yaitu tausiyah Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Mu'min Hafizin Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi Ja'ala syahrul siyam Ja'ala syahrul ramadhan Ja'ala syahrul mubarak Ja'ala syahrul ilm Ja'ala syahrul Alladhi unzila fihi alquran Hudan linnas wabayyinati minal huda wal furqan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala syedina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in amma ba'l Ka'ala Allahu ta'ala Fih alquranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajimi Bismillahirrahmanirrahim Syahrul ramadhan Alladhi unzila fihi alquran Hudan linnas wabayyinati minal huda wal furqan Ka'ala nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam Khairukum Man ta'allama Alqurana Wa alamahu yang pasti mendapatkan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Didi Hidayat selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Ajar BSD Ibu Asuro, Bapak Basuni, Ibu Sri Hayati dan teman-teman sekalian berbahagia tidak ketinggalan yang saya hormati dan saya cintai seluruh pengurus BKOM yang terutama yang hadir pada hari ini Ibu Mita, Ibu Nenden dan teman-temannya juga yang saya hormati dan saya cintai hadir pula Bapak Haji Parnoyadi, Bapak Nur Hairudin dan seluruh jajaran pelaksana harian dan yayasan yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu teman-teman sekalian, teman-teman guru SD Islam Al-Ajar BSD yang insya Allah senantiasa dalam sehat walafiat, penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tes, suara saya jelas Tes, Pak Rijal, suara saya jelas Baik, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala memanfaatkan waktu beberapa saat mudah-mudahan ada manfaatnya Tawsiah kali ini, Tawsiah Ramadan 1441 Hijriah dengan tema mu'jizat dalam Al-Quran disampaikan pada acara Khotmil Quran SD Islam Al-Ajar BSD dan BKONS hari ini tanggal 14 Mei 20 Ramadhan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersyukur kepada Allah di hari yang ke-20 ini dengan sehat walafiat Allah beri izin kita untuk melaksanakan kuasa Ramadan dengan segala amaliyahnya Alhamdulillah apalagi bulan Ramadan ini kalau menurut perhitungan bahwa nanti malam dan besok adalah 10 hari terakhir dimana ada kita menanti malam-malam yang istimewa yaitu malam Laylatul Qadar meskipun dalam catatan Imam Al-Ghazali dalam pengalamannya kalau Ramadhan itu hari Jumat insya Allah jatuh pada tanggal 27 Ramadhan tapi keterangan yang jelas tidak ada itu pengalaman dari Syekh Kuna pejatul Islam Imam Al-Ghazali salawat serta salam mari tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam yang saat-saat ini insya Allah kita intens sekali mengapresiasikan cinta kita kepada beliau dengan mengikuti tuntunan sunnah-sunnahnya kita baca salawatnya dan beberapa amaliyah Ramadan yang Rasul isyaratkan insya Allah semaksimal mungkin kita bisa laksanakan Allahumma salli alai sidina Muhammad Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengurus BKOM pelaksana harian dan pengurus yayasan mengapa kita mengadakan khutmil Quran kira-kira simple satu jawaban dari sekian jawaban karena kita cinta kepada Al-Quran kemudian kita yakin kepada Al-Quran apa yang kita yakin kepada Al-Quran kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah mu'jizat bagi kita mu'jizat itu sesuatu yang dahsyat kalau kita lihat pengertian mu'jizat dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mu'jizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia itu mu'jizat Bapak Ibu Rahimahumullah mu'jizat terjadi di luar kebiasaan itu mu'jizat dan ini kita yakin bahwa kita berharap dari khutmil Quran ini ada mu'jizat kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita sekalian amin ya rabbal alamin Bapak Ibu Rahimahumullah saya tegaskan kembali bahwa mu'jizat itu memang menyalahi tradisi bahwa mu'jizat itu memang ada perlawanan zaman dahulu bahwa mu'jizat itu tidak pernah terkalahkan menurut Imam Imam Besar Quraish Syihad kira-kira ada empat unsur yang harus menyertai sesuatu itu sehingga dinamakan mu'jizat kita lihat yang pertama itu luar biasa penjadian luar biasa satu yang kedua harus dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi tidak bisa misalnya pahasan bilang saya punya mu'jizat kalau sekedar kata-kata boleh tapi hakikatnya tidak bisa tidak mungkin sepintar apapun sehebat apapun tidak mungkin orang memiliki mu'jizat yang ketiga mu'jizat itu mengandung tantangan terhadap sesuatu yang meragukan tentang kenabian itu mu'jizat kemudian yang keempat tantangan tersebut tidak mampu dilayani tidak ada yang melawan itu namanya mu'jizat bapak ibu rahimah kemullah lalu apa tujuan mu'jizat para rasul yang benar-benar nabi bukan bohong mu'jizat kemudian bapak ibu rahimah kemullah kira-kira macam-macam mu'jizat itu secara besar terbagi menjadi dua ada satu mu'jizat yang namanya mu'jizat maknawi atau indrawi mu'jizat indrawi yang pertama itu mu'jizat yang kejadiannya bisa dilihat bisa didengar bisa disaksikan itu mu'jizat indrawi mata itu bisa melihat tapi kejadiannya itu ada catatan mu'jizat indrawi hanya terjadi satu satu kali tidak pernah nabi musa kemudian memukulkan tongkatnya membelah laut kemudian ketemu laut lagi membelah lagi tidak hanya terjadi satu kali nabi nuh membangun perahu satu kali nabi ibrahim tidak terbakar api hanya satu kali itu mu'jizat indrawi terjadi hanya satu kali pada nabi nabi terdahulu yang kedua yang kedua masyarakat namanya mu'jizat maknawi yaitu imaterial kalau tadi material indrawi bisa dilihat bisa jadi mungkin bisa dirapat sejarahnya ada yang kedua mu'jizat imaterial ya tolong masukin aja ya kepuas lagi tau sih ya mu'jizat imaterial maknawi itu bersifat logis dapat dipuktikan sepanjang masa bisa terjadi berulang-ulang itu mu'jizat yang kedua mu'jizat imaterial atau maknawi dan mu'jizat imaterial ini tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indah tetapi harus dengan kekuatan akal dan iman mu'jizat yang kedua siapa yang mendapatkan mu'jizat yang kedua kalau para nabi 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 ismail nabi musa mendapatkan mu'jizat mu'jizat indrawi dan mu'jizat imaterial maknawi ini diberikan hanya kepada nabi Muhammad s.a.w dalam bentuk kitab suci Al-Quran bagaimana bapak ibu rahimahullah bisa dipahami Alhamdulillah kemudian bagaimana kita meneliti mendalami sedikit terhadap mu'jizat mu'jizat Al-Quran dengan kita meyakini adanya mu'jizat kita mengadakan khutmil Quran kita membaca Al-Quran kita menghafal Al-Quran boleh kita buktikan secara garis besar di mu'jizat Al-Quran ada dua bapak ibu rahimahullah satu mu'jizat fenomena dan prediksi yang terjadi dan terbukti secara ilmiah contoh satu Al-Quran itu gaya bahasanya mu'jizat hebat gaya bahasanya saja sudah mu'jizat sampai-sampai orang yang sekafirnya kalau dihitung ibarat emas itu kekafirannya 24 karat siapa itu Umar bin Khattab dia membenci nabi memusuhi nabi bahkan berusaha membunuh nabi tapi ketika dilantunkan ayat suci Al-Quran dia luluh hatinya terburuk dengan itu dia masuk menjadi muslim gaya bahasa Al-Quran banyak orang yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran masuk Islam dan begitu cerita-cerita karena gaya bahasa Al-Quran yang kedua dasatnya mu'jizat Al-Quran itu susunan kalimatnya luar biasa Bapak Ibu Rahim yang disampaikan oleh baginda Nabi itu ada tiga hal satu Al-Quran wal-Karim yang kedua hadis kudsi yang ketiga hadis Nabawi coba kita perhatikan bunyi ayat suci Al-Quran bunyi hadis bunyi hadis kudsi itu kalau kita teliti berbeda susunan kalimatnya contoh hadis khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu contoh Al-Quran syahrul ramadhan al-lazhi unzila fihi Al-Quran berbeda stylenya itu beda dalam bahasa Arab uslubnya berbeda itu susunan kalimat dalam Al-Quran maka Allah pernah menantang beberapa orang kafir kalau memang kamu bisa menghadirkan Al-Quran satu susunan kalimat lagi satu susunan kalimat saja dalam ayat lain datangkan satu ayat Allah menantang menantang jika kamu benar bisa menandingi satu saja gaya bahasa atau susunan kalimat Al-Quran silahkan bikin contoh gak usah sendiri wad'u syuhada akum mindunillah panggil saudara-saudaramu profesional profesionalmu tentang ahli bahasa bikin satu surat jangankan satu surat satu ayat saja tidak akan bisa susunan kalimat luar biasa dan mu'jijat yang lain bapak ibu rahimah Allah Al-Quran tidak pernah bosan dibaca tidak pernah bosan dihafal belum pernah saya mendengar ada anak-anak mari tadarus kita anak-anak Bismillahirrahmanirrahim kemudian kemudian anak-anak bosen baca Al-Humazah gak pernah Al-Fatihah yang setiap hari setiap sholat kita baca gak pernah terdetik dalam hati kita itu bosan tidak bosan adalah bagian dari mu'jizat Al-Quran mudah dihafal adalah bagian dari mu'jizat Al-Quran dalam surat Al-Qamar walakad yasyarnal Al-Quran al-zikri fahal mim muddakir mahasirul hadirin sa'imin sa'imat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mu'jizat Al-Quran itu meliputi berbagai hukum berbagai lini kehidupan semua di jamah di dalam Al-Quran baik secara global maupun terperinci yang global misalnya Al-Quran menjelaskan global tentang sholat Al-Quran cuma bilang dirikan sholat bagaimana ruku bagaimana itidal bagaimana bacaannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tetapi dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. Berikutnya mahasirul hadirin rahimah untuk meyakinkan kita tentang Al-Quran dahsyatnya mujizat Al-Quran Al-Quran menceritakan memprediksi hal-hal sesuatu yang gaib contoh baru pada abad berapa mungkin 19 ditemukan Mumi Fir'aun jauh 1400 tahun yang sebelumnya Allah sudah menjelaskan Nabi Muhammad sudah menjelaskan Maka pada hari kami selamatkan badanmu Fir'aun supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu Mayat Fir'aun diawetkan oleh Allah dicatat di dalam Al-Quran baru sekian abad kemudian ditemukan dibenarkan bahwa benar Fir'aun itu ditemukan dari dasar laut karena dari tulang-tulang dari Muminya ditemukan unsur-unsur garam sesuai dengan keterangan Al-Quran hebatnya Al-Quran isyarat ilmiah lainnya beberapa hal misalnya tentang sidik jari ini sidik jari kita ini biar kembar twin siapa yang anaknya kembar sidik jarinya berbeda tetapi nanti Allah berjanji akan dikumpulkan lagi mudah bagi Allah gimana sidik jari dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 Bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna Bapak Ibu banyak sekali informasi bahwa Al-Quran memprediksi sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya nyata terjadi sekarang yang kedua Al-Quran memprediksi sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi pertama Bapak Ibu di dalam surat Al-Arab ayat 172 bahwa kita nanti ditagih oleh Allah ditagih apa ditagih bukti pengakuan kita kepada Allah Allah udah ngasih tau eh manusia nanti kamu di akhirat akan mengatakan begini A'udhu A'udhu Billahi minasyaitan rajeem wa'idh akhada rabbuka mimbani adama min zuhurihim durryatahum wa ashhadahum ala ampusihim alastu bi rabbikum kalu bala shahidna ayat ini belum terjadi belum menjadi takdir tapi Allah sudah kasih tau bocorannya dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari suruh mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka selaya berfirman bukankah aku ini Tuhan mereka menjawab siapa mereka itu kita manusia apapun statusnya apapun warga negaranya apapun bangsanya apapun agamanya menurut Al-Quran al-Arab 172 semua mengaku bahwa Allah adalah Tuhan secara psikologis kita sudah diberi namanya naluri ketuhanan Allah sampaikan begini supaya nanti ketika di akhirat tidak ada alasan ya Allah kenapa aku di neraka ibu bapak aku tidak mengajarkan aku tidak tahu tentang Islam sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kamu dulu pernah berjanji kepada Allah akulah Tuhan dan akan berbakti kepada belum terjadi tapi Allah sudah ngasih tahu hal dalam surat al-insan disebutkan bukankah telah datang satu masa dari antara masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut Bapak Ibu rahmat Allah jadi ada satu masa kita ini kan ada masa di dalam rahim kemudian masa di dunia masa di alam barja sebelum masa ruh Allah sudah menjelaskan tidak disebut masanya masa apa karena akal manusia tidak bisa menjangkau tapi diberitahu oleh Al-Quran tadi surat apa itu masanya kita pernah berjanji kepada Allah yang kedua prediksi yang belum terjadi menyesal di akhirat nanti ada orang-orang menyesal di akhirat nanti karena dia lambat atau tidak mau bersedekah kira-kira panjang terjemahnya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata ya Rob mengapa engkau tidak menangguhkan aku kematianku sampai waktu yang dekat maksudnya nanti semua akan menyesal kenapa mati dulu ya Allah tolong kembalikan nyawaku sebentar saja semenit saja satu jam saja ngapain satu jam itu kalau aku diberi kembali ke alam dunia saya akan bersedekah tapi no way sudah terlambat sebelum terlambat mari kita bersedekah yang terakhir mahasirul hadirin rahimahumullah ahli surga bertanya kepada ahli neraka sudah dikasih tahu oleh Allah dan ini pernah disampaikan dalam surat al-mudasir ayat 42 sampai 47 orang ahli surga siapa ahli surga ada Pak Haji Dedi Hidayat ada Pak Mu'min Pak Modofar semua guru-guru al-ajar ada dalam surga semua pengurus BKM ada dalam surga pengurus yayasan al-ajar pendiri yayasan pelaksana harian semua ada dalam surga kita semua nanti heran dan bertanya-tanya eh kenapa ada tetangga kita ada saudara kita masuk neraka yuk kita tanya kepada mereka masalah kakum pisakor hai kawan apa yang menyebabkan mau masuk ke dalam neraka jawabannya ada empat sehingga orang dia masuk ke dalam neraka dia orang islam masuk ke dalam neraka jawaban yang pertama kolu lamnakum minal musallim saya nyesel waktu di dunia tidak melaksanakan sholat sholatnya pun tidak benar sholatnya tidak khusus sekedar menugurkan kewajiban lamnakum minal musallim yang kedua kemudian kenapa selain sholat kamu ada di neraka sakor waktu di dunia aku lalai tidak tajam simpati empatik terhadap fakir miskin aku hanya mengembirakan diri sendiri tapi fakir miskin aku tidak perhatikan alasan yang kedua alasan yang ketiga kenapa kau sampai masuk ke neraka sakor saya waktu di dunia berkelompok bermain punya grup WA punya grup instagram tetapi grup-grup itu hanya membicarakan sesuatu yang mubazir yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul berkelompok dengan membicarakan hal-hal yang tidak berguna jawaban yang keempat dan kami tidak percaya adanya hari kiamat percaya itu adanya dalam iman tapi diapresiasikan karena tidak percaya pada hari kiamat maka dia tidak bisa berkata yang baik tidak bisa berbuat yang baik tidak percaya adanya hari akhir sampai datang kepada sesuatu peristiwa kiamat baru mereka yakin oh benar yang dulu diajarkan dia lajar itu benar yang dulu diajarkan oleh guru-guru kami itu benar yang diajarkan oleh orang tua kami itu benar baru semua menyesal Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah saya merasanya sudah banyak beribadah saya sudah sholat saya sudah zikir saya sudah puasa kira-kira amalan aku mana yang bisa mengembirakan engkau ya Allah Allah menjawab sholat sholatmu untuk dirimu sendiri zikir zikirmu untuk diri sendiri dengan sholat kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungka zikir dengan zikir hatimu menjadi tenang betul dengan puasa puasa menjadi sehat lalu mana ibadahku yang bisa menyenangkan engkau ibadah yang bisa menyenangkan aku kata Allah dalam kitab muka syapatul kulub karya besar imam al-gazali dijelaskan yang dapat mengembirakan aku adalah selain kamu sholat selain kamu berzikir selain kamu puasa kamu perhatikan fakir miskin orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang perlu pertolongan dalam bentuk zakat infak sodako dan kebaikan lain buat apa kalau ceramah ini cuma disampaikan dalam bentuk lisan dan didengar kalau tidak bisa dibuktikan bapak ibu yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hal yang paling urgen sekarang disamping kita berpuasa kita sholat maka kita perhatikan sodara-sodara kita yang kena korban pandemi COVID-19 ini mari kita perhatikan mudah-mudahan mereka senantiasa terjaga iman dan islamnya mohon maaf saya kekurangannya ini adalah pelajaran buat saya sendiri dan pelajaran buat keluarga sendiri dan teman-teman mudah-mudahan berkenan untuk mengambil ibrah dari apa yang saya sampaikan ini yang benar hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah tentu dari kenaipan saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Mekrin atas tausiahnya semoga kita bisa mengaplikasikan isi kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu So'ibin So'ibat yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci yang penuh berkah ini marilah sama-sama kita berdoa kita bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan Allah menetapkan iman dan islam buat diri kita Allah angkat segala penyakit dalam diri kita Allah jadikan anak-anak diri kita dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha Allah jadikan sekolah kita ini tempat yang baik untuk menerima ilmu buat lingkungan sekolah kita ini ya Allah jadikanlah guru dan pemimpinnya Pak WBG dan juga kita doakan mudah-mudahan orang yang berjasa pendiri sekolah ini mereka dijadikan sebagai amal jariah ala hadiniyah wabikul salihah ilah harika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi sallam al-fatiha A'udhu billahi mishraqanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas syaratan mistaqim syaratan lazina namta alaihim ghairil makhlubi alaihim walattari amin Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma khir lana waliwalidaina walacham khumaka ma'arabayyina shiwara Allahumma khir lana walihwana alazina sabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghilla lillazina amanu Rabbana innaqara'ukur rahim Allahumma nawir kulubina binuri hidayatika khamana wartal ardo binuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhaman rahimin Allahumma ati ankhusana taqwaha wa zakkihah wa antau khairu man zakkaha wa antau waliyuhamullah Allahumma khamna bil kur'an wa jahlukulana imama wa nura wa khudu wa rahmah Allahumma zakkirna minkuma nasina wa alimna minkuma jahilna wa zukna tilawatahu ana al layli wa atrafan nahar wa jahlukulana khujjatan ya rabbal alamin Allahumma ya gofar ya tawab zat yang maha pengampun lagi mahamperima taubat ampunlah segala dosa dan hilaf kami ya Allah begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat baik disengada pun tidak ya Allah tapi kami yakin sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah Allahumma ya fatahu ya alim zat yang maha pembuka lagi maha pengetahui bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk menerima al-quran sebagai hudan sebagai petunjuk ya Allah jadikanlah dia nur cahaya buat hidup kami ya Allah jadikanlah al-quran sebagai syifa buat diri kami ya Allah hilangnya gelisah dalam diri kami ya Allah karena dapat lantunan cahayamu ya Allah ya Allah jadikan al-quran sebagai purkan sebagai pembeda antara yang hak dan benar buat kami ya Allah Allahumma ya qudil hajat jad yang memenuhi segala hajat-hajat kami ya Allah berikanlah kami kesehatan ya Allah termasuk saudara-saudara kami yang kau terikan musibah ya Allah angkatlah penyakit dalam diri mereka ya Allah supaya mereka sehat kembali dan mereka bisa beribadah padamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami rizki lah diri kami ya Allah engkau cukupkanlah segala hajat dan keurahan kami ya Allah supaya kami sepanggil dekat padamu ya Allah dan juga kami mohon ya Allah di sepuluh hari yang kedua ini ya Allah terima lah segala dosa dan taubat kami ya Allah ya Allah Tuhan kami penuhilah batin kami ya Allah sehingga kami dekat padamu ya Allah 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 wallunya na'uzubika minal baras walljunun walljuzam wallsayil asqab Allah masrib anasu kaifasita wabimasita wabidasita innaka alamatasi qadir Ya Allah Tuhan kami Hanya pada mula kami menembah Dan makanya pada mula kami menemukan Tolongan Tuhan ya Allah Tolongan kami ya Allah Selamatkanlah diri kami Selamatkanlah keluarga kami ya Allah Jagalah sekolah kami ya Allah Menjadi sekolah yang terbaik ya Allah Melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah Melahirkan ilmu yang mempati ya Allah Ya Allah jadikanlah kami Para guru sebagai wariswa Ya Allah Ya Allah jadikanlah orang tua kami Dari orang tua kami ya Allah Mereka adalah hamba-hambamu yang soleh dan soleh ya Allah Yang mereka senang tersebut memegang Teguh agamamu ya Allah Rabbana atina fidunia hasana Wafil akhirat hasana Wa kina azab an-nar Subhana rabbika rabbil izzat ya mayasifun Wassalamun al-musalin Walhafzaq rabbil al-anamin Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz 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 Haji Abu Rairoh Yang sudah memimpin doa Alhamdulillahi rabbil al-amin Serangkaian acara khutmil Qur'an Sudah selesai kita laksanakan Semoga acara ini Menjadikan kita selalu cinta Al-Quran Dan dapat mengamalkan isi Al-Quran Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Rabbil al-amin Dan satu lagi Semoga menjadikan The Holy Qur'an As our guidance Supreme law Baiklah Hadirin sekalian Saya selaku pembawa acara Mohon maaf jika ada kesalahan Sebelum kita tutup acara ini Marilah kita tutup acara ini Dengan bersama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Hoss ya